Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini menunjukkan bahwa dengan segala kekurangan yang ada. Bahwa komunikasi di dalam tubuh pemerintah sebenarnya cukup baik. Misalnya ketika Pak Lewut mau menyampaikan kepada publik pun. Pak Lewut ini termasuk Menko yang tertip. Dia minta ijin dulu kepada kita. Dan memang itu alurnya seperti itu ya Mas Pram, seharusnya setegas itu alurnya Harus izin dulu Jadi Mas Pram sebagai ketua kelas menertibkan, ini Mas Pram ketua kelas kabinet yang menertibkan menteri-menteri yang keluar jalur Sebenarnya hampir semua cukup tertib, tapi terus terang kadangkala harus diakui ini adalah kelincahan kepandean teman-teman media Untuk mengorek Menko atau menteri yang sebenarnya tidak mau bicara akhirnya ketucut Dan ini terjadi, dan ini diakui juga oleh Pak Menko PMK Dan kemudian beliau menyampaikan apakah perlu saya ralat, saya bilang nggak usah Mas Pram, tapi sebetulnya bukan hanya keperucut atau tidak sengaja begitu Ada juga misalnya komunikasi yang tadinya vaksin berbayar, kemudian tidak jadi Tadinya seharusnya kebijakannya seperti ini, tapi juga tidak jadi Jadi bukan hanya cara penyampaiannya, tetapi juga substansinya yang berubah dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh Mas Pram Kita bahas setelah pariwara ya Mas Soal itu Ada hal yang belum diputuskan oleh Presiden, tetapi kemudian karena pengen dengan cepat menyampaikan kepada publik Dia sampaikan, padahal itu belum menjadi keputusan Presiden Maka ralat yang saya sampaikan terhadap vaksin berbayar, itu sebenarnya juga menegaskan bahwa Hal yang belum diputuskan Presiden, masih menjadi rancangan seringkali itu sudah disampaikan kepada publik Inilah yang mengakibatkan dalam kondisi yang seperti ini, kemudian publik menjadi bertanya-tanya Mana yang benar sebenarnya? Sehingga dengan demikian inilah yang beberapa yang kemudian ditetipkan Baik, setelah pariwara kita akan lanjutkan Mas Pram, karena tadi menarik Anda bilang soal Ketika dilarang ke luar negeri ada tiga menteri, satu wakil menteri langsung pulang begitu Cuma pertanyaannya, kenapa dari awal pergi ya? Sudah tahu pandemi, kok masih pergi ya? Setelah pariwara kita akan bahas Setelah pariwara ya Mas Pram Yang belum berangkat, yang belum berangkat membatalkan Yang sudah berangkat pulangnya lebih cepat Pulang, akhirnya pulang lebih cepat karena dimarahi oleh sekretaris kabinet Kenapa juga harus pergi lagi pandemi? Kita bahas setelah pariwara, tetap di mata Najwa Terima kasih Terima kasih